Wanita mana yang tak gemar menggunakan high heels? Ya, bagi sebagian besar wanita, sepatu high heels merupakan benda wajib yang harus dimiliki sebagai pelenggak penampilan. Bahkan, tak sedikit orang yang mengkoleksi sepatu high heels hingga jumlahnya mencapai peribuan pasang. Beauty is pain, alias kalau mau cantik, ia harus bersakit-sakit dahulu. Ya, itulah pepatah yang barangkali banyak menjadi panduan bagi banyak wanita penggemar high heels. Meski kaki terasa sakit, high heels tetap menjadi pilihan demi penampilan yang cantik dan seksi. Salah satu yang juga menjadi kolektor setiap sepatu jubis ini adalah Meliza. Perempuan berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai model ini, punya lebih dari 30 pasang high heels. Meliza mengaku mulai tergila-gila pada high heels sejak pertama terjun ke dunia model sekitar 10 tahun lalu. Sepatu hak tinggi dengan berbagai variasi warna menjadi koleksinya. Sebagian besar sepatu miliknya memiliki hak minimal 7 cm. Walaupun sudah dianugrahi postur yang cukup tinggi, Meliza mengaku merasa lebih anggun ketika memakai high heels. Meskipun ia juga punya pengalaman kurang menyenangkan saat memakai sepatu hak tinggi. Waktu itu sih pernah, waktu pas aku lagi fashion show, tahun berapa ya, kira-kira tahun 2007. Itu acara hair show dan itu memang harus kan pakai high heels 12 cm. Dan itu aku pakai dan pada saat formasi terakhir itu yang model formasi air mancur gitu, Aku di belakang, terus itu aku keplasen juga ya, aku keplasen juga ya, terus aku keplasen itu nggak terjatuh. Berawal dari hanya sekedar hobi mengkoleksi high heels, Meliza lantas berpikir untuk mencadikannya sebagai lahan bisnis. Melihat semakin banyaknya wanita yang menggembari high heels, Meliza dan seorang rekannya lantas membuat bisnis sepatu hak tinggi. High heels yang ia desain kemudian dibuat oleh perajin sepatu koleganya dan dipasarkan via online atau dunia maya. Meski baru berjalan sekitar 8 bulan, bisnis Meliza ini perlahan mulai menghasilkan rupiah demi rupiah. Terima kasih telah menonton!